Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian C, Silverman, terus berjuang jadi legendary man Oke, jadi di video kali ini guys ya, ini gue pake ada temen gue, karena dia bingung cara naikin gaya main team gitu ya Biar jadi 100 gitu, jadi sekalian aja gue bikin record videonya dan juga baru aja kelar Sebenernya gampang sih temen-temen ya, ternyata banyak banget yang DM gue tentang masalah ini juga DM di Instagram atau di video Youtube sebelumnya berkomentar Bang, gimana sih cara naikin gaya main team dan juga gimana cara naikin rating player Kalau bisa, biar bisa sampai 100, sebenernya mudah sih guys ya Oke, di video kali ini kita bahas semuanya dan sekali lagi buat temen-temen semua yang nanya tentang Bang, kapan bisa mabar sama temen gitu ya, kok gak ada fiturnya, kok hilang Fiturnya akan ada ya, bakalan ada dan gak tau tapi kapan, ya pokoknya di summer tahun ini Konami bakal merilis fiturnya Tenang aja, sampai saat ini belum bisa tapi nanti bakalan di update dan bisa lagi Oke, jadi yang mau mabar sabar Oke, pertama-tama temen-temen lihat dulu di team atau squad kalian ya, di taktik permainan kalian Di sini gue sudah level gaya main teamnya, di sini kalian bisa baca ya 100, udah 100 tuh ya, yang belakangan gede 100 Oke, ya untuk masalah rating atau naikin statistik pemain nanti dulu belakangan ya Kita naikin dulu level gaya main team, kalau gue biasanya gitu ya Gue naikin dulu level gaya main team baru gue naikin rating-rating playernya, oke Nah, kalian buka tuh taktik permainan kalian, kemudian kalian lihat squad kalian Lihat juga pelatih kalian, di sini dalam hal ini gue lagi pakai Roman nih si Roman nih ya guys ya Nah, dia itu paling tinggi itu kalian bisa lihat tuh nilai-nilainya Di penguasaan permainan nilainya 87, serangan balik cepat 65, serangan balik 71, ya seperti kayak gitu ya Oke, nah berarti yang paling tinggi adalah penguasaan permainan Oke, nah itu kalian sesuaikan sendiri dengan pelatih kalian ya Kalian pakai pelatih yang kayak apa gitu ya, oke Paham ya, yang paling tingginya kalian pelatih kalian apa yang lagi kalian pakai Kalau Roman nih, ini dalam kasus ini si Roman nih yang gue pakai Nah, selanjutnya klik tuh yang gambar orang tuh guys ya Nah, di sini kalian bisa lihat ada 7 pemain yang 99 nilai gaya mainnya Ada 4 pemain yang 80 nilai gaya mainnya Kok bisa sih bang 99 dipunya gue paling tinggi 80 bang Nah, itu yang harus kita naikkan agar level gaya main timnya bisa sampai 100 gitu ya Dalam hal ini, 7 pemain nilai 99 sudah 100 Jadi gue yang 80 nggak gue taikin, oke Karena sudah 100 dengan 7 pemain ini Oke, paham, paham sampai saat ini ya Nah, sekarang kalian cek di akun kalian gitu ya Nah, di sini kan kalian bisa lihat nih Kalian cek di akun kalian Kalau bisa nih ya, kalau bisa nih guys Kalian taruh di 11 pemain utama ini Di 11 pemain utama ini Yang ratingnya 80 Kalau bisa Ya, tapi kalau nggak Ya, nggak apa-apa sih bisa sih guys ya Misalnya nih Ozil 77 Jorginho 79 Nah, itu bisa juga Tapi kita butuh Nanti pas convert Butuh lebih banyak poin kemajuan Poin kemajuan itu apa bang? Nanti dulu, satu-satu Ya, contoh nih Ini kan gue sudah 100 nih guys ya Gue sudah 100 nih Nah, sekarang gue mau ganti nih Contoh ya Gue mau ganti si Siapa ya Nah, si Deko nih Gue ganti jadi Nemar Tuh, turun ya Jadi 99 Tadinya 100 Gara-gara Yang satu pemain Yang nilai Gaya mainnya udah 99 Gue ganti Nemar Padahal Nemar Nilainya 80 Jadi ya, turun Nah, satu lagi Siapa ya Ozil lah ya guys ya Ozil lah ya Gantiin Pirlo Nah, makin turun lagi Dari 99 Jadi 97 Nah, tugas kita Adalah menaikkan Si Nemar Dan Ozil ini Oke Kenapa sih Ziko, Messi Ronaldinho, Zagvinya Nggak dinaikin sama lubang Nggak usah Karena Dengan 7 pemain itu Udah 100 Pokoknya kalian cocokin aja Ya Kalau udah 100 Udah Oke Ya, udah nih Kita tugas kita sekarang Berarti naikin Nilai gaya mainnya Si Nemar Sama si Ozil Karena sekarang Gara-gara dia Masuk Ke 11 orang ini Jadinya nilai gaya main kita Jadi 97 doang Oke Ya, fokus ke Nemar Sama Ozil aja dah Oke Oke Ya Nah, sekarang Cara naikinnya adalah Ke tim saya Oke Oh iya Gue mau kasih tau teman-teman semua Kita naikin ini Butuh namanya Program latihan Program latihan Dapatnya dari mana bang? Kalian bisa match Ya Diklik aja di laga Kemudian kalian ke acara Nah, disini juga kalian Bakalan dapet Poin kemajuan Ya, jadi gampang lah ya Poin kemajuan Kalau kalian Kaya sama poin Dan mau buang-buang poin Beli dah tuh Di e-football point Ada tuh Harganya 5.000 4.500 poin kemajuan 5.000 harganya Oke Kita skip lah Ini Anggaplah kalian udah punya lah gitu ya Poin kemajuan 4.500 nih Oke Nah, tugas kita tadi Naikin Neymar Amozil Oke Kita Gue biasanya sih Kliknya gini guys Gue carinya disini Kita naikin Gaya mainnya Si Neymar Karena Neymar Cuma 80 Sekarang Kita naikin Biar jadi 99 Mana Neymar 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 Ya guys ya Oke Ini Neymar Kemudian Cara pertama Buat naikin Gaya mainnya Si Neymar itu Nah, dia sekarang 80 Pokoknya guys ya Kita lihat Ya Kalian klik Latihan level Nah, disini gue Program latihan Yang 4.000 Ada 20 biji Tiket yang 1.000 Ada 1 biji Gue pake aja Yang 20 biji Nah Sebelum klik lanjutkan Klik dulu Perhatiin jauh Nah Nah, di klik Perhatiin jauh Disini ada bacaan Pemain akan menerima 10 poin kemajuan Pemain akan menerima 10 poin kemajuan Oke Udah 1 aja lah 10 cukup Karena apa? Kita cuma butuh 2 Ya Kita cuma butuh 2 Karena Neymar Poin apa Nilai gaya mainnya Udah 80 Ya Jadi kita butuh 2 Kalau Ozil tadi nilainya Berapa? 70an Berarti kita butuh 3 Poin kemajuan Nah ini Kita Neymar Udah dapet 10 poin kemajuan Dengan menukar 1 1 Tiket program latihan Yang 4.500 Nah Udah ya Tuh ada bacaan 10 Di Neymar nya Berarti dia udah punya Poin kemajuan 10 Tuh baca ya Ada 10 poin kemajuan Si Neymar Nah untuk menaikkan Gaya bermainnya Gimana bang? Kita klik ke Kemajuan pemainan Nah Kita kliknya Yang di Kecakapan Gaya main Ya Yang belah kanan Karena kita mau naikin Gaya mainnya dia Nilai gaya mainnya dia Bukan statistiknya dia Oke Masalah naikin statistik Nanti dulu Kita naikin dulu Atau-atu Nah disini Karena tadi pelatihnya si Roman Paling tinggi itu apa tadi kan? Paling tinggi itu tadi Permainan penguasaan bola kan? Nah berarti Kita naikinnya itu Yang paling atas Kalau misalnya pelatih kalian itu Mainnya Apa yang nilai tertingginya itu Serangan balik cepat Ya kalian naikinnya yang serangan balik cepat Kalau pelatih kalian itu Gaya mainnya yang paling bagus Nilainya serangan balik Ya kalian naikinnya serangan balik Paham maksud gue ya? Karena tadi kita pakai Roman Roman itu paling bagus Di permainan penguasaan bola Nilainya tadi 80an kan? Kita naikin yang itu Nah Sudah sampai max ya Karena tadi nilainya Neymar itu Nilainya 80 Ya nilai gaya mainnya 80 Jadi cukup menukarkan 2 poin kemajuan Neymar Oke Kita klik lanjutkan Lanjutkan Konfirmasi Nah Kemajuan pemain berhasil Ya Jadi sekarang Neymar Sudah Sudah 99 Nilai poin Eh nilai gaya bermainnya dia Udah 99 Otomatis Akan naik Ya Disini kita lihat Neymar Tuh Kalian bisa lihat ya Tuh Neymar jadi 99 Sekarang Dan level gaya main timnya Jadi 99 Tadi kan 97 kan Sekarang jadi 99 Sekarang tugas kita Biar jadi 100 Tinggal naikin ojil Oke Alright Nah Kita naikin ojil sekarang Caranya sama Kayak tadi ya guys ya Kita naikin ojil disini Oke Ya Naikin mamang ojil kita guys ya Oke Kita cari dulu si ojilnya guys ya Ojil 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 Jadi buat kalian semua Sebenernya caranya gampang ya Untuk naikin Gaya main tim itu Sebenernya gampang teman-teman ya Lebih mudah gitu ya Daripada kalian naikin Apa namanya Statistik permainan gitu ya Oke Sekarang kita cari ojilnya nih guys ya Cari ojil Tadi ojil ratingnya berapa sih guys ya Lupa gue Si ojil tadi ratingnya berapa ya guys ya Oke Disini Kita lihat ya Ini ojil Si ojil Tadi Nilai gaya main timnya doi itu 70 berapa tadi 76 ya Nah Sekarang kita Disini Nah Kita pakai satu 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 program latihan dulu Satu biji dulu ya Jangan boros Klik perhatian jauh Dengan satu Apa Tiket program latihan Yang 4.500 Kita udah bisa dapetin 20 poin kemajuan Buat si ojil ini Ya Jadi udah banyak banget Kenapa Karena rating ojil itu Lebih Rendah Ya Oke Dapet kita ya Kita klik disini Kemudian kita klik Kemajuan pemain Seperti tadi aja guys ya Kemudian Kecakapan gaya main Nah Karena kita pakai roman Kita naikinnya Paling atas permainan Penguasan bola Klik Tuh 3 Bang kok Ojil butuh 3 poin kemajuan Sedangkan Neymar Cuma butuh 2 Karena Neymar Awalnya itu 80 Nilai poin kemajuannya Ya Ojil 70 berapa tadi Jadi kita butuhnya 3 3 poin kemajuan Oke Tuh Udah 99 Permainan penguasan bola Si Ojil udah 99 Profirmasi Nah Udah ya guys ya Seperti itulah Cara Untuk Menaikan Gaya main Tim kalian Klik ke taktik permainan Bam Jadi 100 kan sekarang Kita lihat disini Neymar sama Ojilnya Udah 99 Sekarang Ya Paham ya guys ya Jadi disini Ada 7 pemain Itu yang 99 Dan 4 pemain itu Yang nilai gaya Mainnya itu 80 Ya Itu udah cukup Bikin level gaya mainnya Jadi 100 Oke paham Jadi kalian Lakukan seperti yang Tadi gue ajarin Oke Ya Jadi Kalau misalnya nih ya Gue kasih tau Kalau misalnya Kalian masukin di squad Yang 11 orang ini Yang ratingnya itu 60an Ya Misalnya Kalian masukin Si siapa nih Kalian masukin Ke 11 orang itu Partey nih ya Partey lah ya Wah Wah ngebak nih guys Wah gak bisa dipencet guys Wah error Error Wah Ya Jadi kalian misalnya Masukinnya si Partey ya guys ya Partey ini nilai Gaya main timnya itu Adalah 68 Jadi Kita butuh 4 poin Kemajuan Biar bikin nilai Gaya main si Partey ini Jadi 99 Karena dia nilainya itu 68 60an Kalau misalnya nilainya itu 50an Ya 50an nih Tuh Ada kan yang tuh Yang 50an ini Dia butuh Menukar 5 Poin kemajuan Ya Paham ya guys ya Kalau nilai awalnya Udah 80 Kita butuh Pakai 2 poin kemajuan Nilainya 70an Kita butuh Tukar dengan 3 poin kemajuan Ya Nilainya 60an Butuh tukar pakai 4 poin kemajuan Kalau nilainya 50an Berarti butuh Dengan 5 poin kemajuan Oke Paham Paham bang Apalagi yang 40 dan 30 Berarti gak cocok banget Oke Nah Udah ya Itu case pertama Untuk Gaya main tim Biar bisa 100 Jadi kalian naikin dulu Poin kemajuan Apa Gaya main Nilai gaya main Dari setiap pemain Yang ada di 11 orang Ini kalian naikin dulu Paham ya guys ya 11 utama ini Dinaikkan dulu Oke Ya Kadang-kadang Kita butuh Yang 99 Ada 8 orang Kan ini kan ada 7 orang kan Yang 99 Kadang-kadang ada 8 orang Ya Jadi Yang 8 orang 99 Baru 100 Tapi Kalau disini Ya 7 orang Udah cukup Bikin 100 Sudah Kayak gitu aja Guys ya Oke Nah Tapi kalau misalnya Ini kan Messi nya 80 Nih Ya Messi 80 Nilainya Nah Kalau gue ganti ke CR Tuh Jadi 99 Turun Kenapa Karena nilainya CR Cuma 60 Ya Gitu Bang CR Bisa dinaikin tuh Nilai kemajuannya Bisa Kayak tadi Caranya Paham ya guys ya Kayak tadi Naikin gaya main si CR Dari 60 Jadi 99 Kayak tadi Karena CR 60 Jadi kita butuh Menukar 4 poin Kemajuan Cristiano Ronaldo Ya Gitu ya Oke Itu Yang pertama Untuk naikin Poin kemajuan Udah paham ya guys ya Eh poin kemajuan Untuk menaikkan level Gaya main tim Biar jadi 100 Oke Paham ya guys ya Oke Nah sekarang Ya kita Beralih Kalau misalnya Udah jadi 100 nih Squad kita Level gaya mainnya Udah 100 Kita beralih Kenaikin rating Gitu ya Naikin rating nih Sekarang gue mau coba Naikin ratingnya Si Ronaldinho Coba ya Ronaldinho Ya guys ya Nah Disini kuncinya Biar kalian gak bingung Oke Sebelum kalian melakukan hal Yang seperti tadi Ya Ke Taktik tim gitu ya Ke Apa namanya Menukar poin kemajuan Ya Sebelum kita Menukarkan 4500 program latihan Tiket 4500 program latihan Yang kita punya Kita buka aplikasi dulu Nama aplikasinya apa bang Gue kasih lihat Nah Ini nama aplikasinya guys Namanya E Food E F H UB F Hoop 22 Download di playstore aja Ikutin aja E F Susat E Football Hoop 22 Intinya T gitu ya Oke Kita buka Oke Udah kebuka Disini Ya Karena kita mau naikinnya Itu Ronaldinho Kita tinggal cari Ronaldinho Ya guys ya Kita mau naikin Ronaldinho ya Ratingnya Ronaldinho ya guys ya Tulis aja Ro Na Nah itu ada paling atas Ronaldinho Gaucho Oke Kita klik Ronaldinho Gaucho nya Disini ada 3 Ya Kita kan pilihnya yang legendary Nah Disini Ya Nah disini kalian bisa lihat ya guys ya Aduh udah kepencet Nah Disini bisa kalian lihat Ya Kalian rubah di bagian Kalian bisa lihat disini ya guys ya Ada nilai nih Gokok atas bawah Atas bawah Atas bawah Atas bawah Atas bawah Karena level main team Level gaya main team Kita udah 100 Tadi kan Kita udah buat 100 kan Nah Sekarang kalian lihat disini Biar kalian tidak salah Ya Lihat di bagian bawah Ada Ada apa Ada operan 4 Ya Kemudian ada Dribbling 4 Ya Kemudian Apa namanya Kecerdikan gitu ya Itu 4 Ya Dexterity 4 Low body strength 4 Itu yang harus kalian ikutin Dari aplikasi ini Harus diikutin banget ya guys ya Jadi Operan kita jadiin 4 Ya Dribbling kita jadiin 4 Gitu ya 4 4 4 4 Oke Lihat ya 4 4 4 4 4 4 Kalau kita Misalnya carinya Messi ya guys ya Messi itu kalau gak salah Cuma butuh 12 Kalau ini kan 4 nya 4 kali nih Jadi kita butuh 16 poin kemajuan Buat Ronaldinho 16 poin kemajuan Ronaldinho 16 poin kemajuan Karena tadi 4 4 4 Ya Gue jelasin lagi Nah Kita ke steam saya Kemudian kita ke pemain nih Nah Kemudian kita ke Ronaldinho Nah Nah Kita klik latihan level Ingat kita butuh berapa tadi 4 4 4 4 Berarti kita butuh 16 Poin kemajuan Nah Di tiket ini Kita Yang 4000 pengalaman Ya Program latihan 4000 pengalaman Kita Perhatikan jauh dulu Oh itu masih 10 Pemain akan menerima 10 poin kemajuan Gak cukup Karena kita butuh 16 Klik edit lagi 3 Coba kita keluarin 3 biji Oh pemain akan menerima 12 poin kemajuan Belom cukup 4 biji Masih 12 poin doang 5 biji 14 poin Dikit lagi 6 biji 16 poin kemajuan Tapi disini Gue pengen Lebih lagi 18 poin kemajuan Nah Disini bisa sampai 10 Tuh guys ya Max itu ya 10 biji Max dia Kita perhatikan jauh Levelnya jadi 11 Kemudian Ronaldinho ini Akan menerima 20 poin kemajuan Oke Nah Dah Ya Sekarang kita lihat Disini Ronaldinho Mana Ronaldinho Nih Kok di Pirlo itu ada 4 sih bang Maksudnya apa tuh Di Pirlo ada 4 Warna oranye bulat Itu berarti Di Pirlo ini ada 4 poin kemajuan Guys ya Ronaldinho Oke Kita urutkan aja guys ya Kita rating keseluruhan aja guys Si Ronaldinho kita ya Nah ini Ronaldinho ada 20 tuh Ya ada bacaan 20 kan Berarti dia punya 20 poin kemajuan tuh ya Kemudian Kita klik aja kemajuan pemain Nah Klik Ke statistik pemain Kalau sekarang mau naikin rating Kliknya statistik pemain guys ya Nah Ya Tadi kita butuh apa aja 4 biji apa tadi Ya Kita lihat nih ya Nah disini kita jadiin 4 Operan Kemudian Ribble nya 4 Ya Ketangkasan 4 Kekuatan tubuh bagian bawah 4 Ya Tadi low body strength Nah udah Ya Ini adalah cara untuk kalian bisa memaksimalkan Ronaldinho ratingnya Jangan kalian klik disarankan Tuh Kalau kalian klik disarankan Nanti ratingnya Nggak maksimal Tapi kalau kalian pengen ratingnya maksimal Kalian ikutin aplikasi tadi Ya Ronaldinho dalam hal ini Umpannya 4 Ya Kemudian Dribble nya 4 Ketangkasan nya 4 Kekuatan tubuh bagian bawah 4 Ya udah Cukup ini dulu Lanjutkan Nah Ya Rating keseluruhannya dia naik guys ya Tuh Harap diketahui Bahwa setelah mengonfirmasi Kamu tidak akan bisa membatalkan Perkembangan Oke Nah Kemajuan pemain berhasil disini ya guys ya Oh iya guys ya Gue lupa guys ya Yang tadi Ronaldinho nya beda legendary nya Ya Yang tadi kita beda ya Yang tadi emang cuma butuh 4 biji Nah sekarang kita butuh Apa namanya Makanya kalian hati-hati guys ya Ya Tadi beda Beda versi gue teman-teman Ini kita lihat ya Disini ada 5 Harus nambahin shooting ya Kita lihat disini ya Ya kita harus nambahin shooting Jadi kan ada 2 Ronaldinho legendary nih guys ya Tuh Yang atas Itu yang tadi Kita cuma butuh 4 Ya Kita sebenarnya yang bawah nih guys Kita harus tambahin shooting nya juga teman-teman ya Shooting nya 4 gitu ya Tuh Shooting nya 4 Kita harus tambahin Ronaldinho lagi Makanya kita harus hati-hati guys Nyari pemainnya Soalnya ada yang kembar Eh ada yang kembar Ada yang Yang namanya legendary Cuma beda Nah Ini kita udah di tempat Ronaldinho tadi guys ya Itu ya Kita nambahin tembakan Kita tambahin disini Shooting kita tambahin ya Statistik pemain Karena kita di Ronaldinho masih ada 4 poin kemajuan ya Jadi belum habis tuh tadi Jadi sekarang kita tambahin shooting nya Tambahin 4 Kita lanjutkan Jadi rating nya dia sudah naik begitu ya Kita klik kembali disini ya Jadi rating Ronaldinho nya sudah naik Kita ke taktik permainan Nah disini Ronaldinho nya sudah 99 Ya Sesuai dengan yang ada di Aplikasi tadi Kan 99 Ya kan Kalau level gaya main timnya 100 Ronaldinho nya 99 Sesuai kayak yang tadi dia aplikasi Sekarang kita coba naikin Siapa ya Kita coba naikin si Siapa ya Ziko ya guys ya Ziko aja ya Kita naikin guys ya Ziko ya Kita naikin Ziko coba Nah guys Ya ini Ziko ya guys ya Disesuai dengan aplikasinya Ziko itu Kita kalau misalnya 100 Level apa Level 100 Gaya main tim squad nya itu sudah 100 Ziko itu bisa sampai nilainya 98 Ya Kita lihat Ya Jadi dia itu kita butuh Operan ditambahin 4 Dribbling ditambahin 4 Dexterity ditambahin 4 Ya oke Jadi 4 di Operan Sama di Dribbling Sama di Dexterity 4 Oke kita coba ya Di Ziko guys ya Nah sekarang kita coba di Ziko guys ya Kita ke tim saya Kemudian kita ke pemain Kemudian ke Ziko disini Kita langsung aja latihan level ya Ziko nya guys ya Nah Kita sekarang tinggal punya 4000 pengalaman ya Tinggal punya 8 gitu ya Program latihannya Tiketnya Kita maxin aja buat Ziko Wah Tuh Ya Maxin aja buat Ziko ya Jadi Pemain akan menerima 12 poin kemajuan Ya Kenapa 12 poin kemajuan Tadi kan kita bisa lihat ya Kita cuma butuh Dribbling Kemudian apa tadi Operan Ya Kita cuma butuh naikin itu Ya 4 biji itu ya Biar ratingnya jadi 98 nanti Oke Kita lanjutkan aja disini Nah Ziko jadi punya Berapa tadi Ziko jadi punya 12 poin kemajuan Kita tinggal klik aja Ke kemajuan pemain Ya Kemudian Kita klik ke statistik pemain Nah disini Tadi kita butuh 4 diumpan Sesuai aplikasi tadi ya Kemudian kita butuh dribble Ya Dribblenya 4 Ya Jangan sampai kelebihan guys ya Kita butuh diumpan 4 Dribble 4 Ketangkasan juga 4 Pas 12 Ya Pas 12 Ya Sesuai dengan aplikasi IF Apa tadi IF Hub tadi ya Jadi Sesuai dengan aplikasi tersebut Kita langsung aja Ya disini klik lanjutkan Nah bisa kita lihat ya Ratingnya jadi naik Kita lanjutkan Jangan sampai salah guys ya Jadi jangan sampai salah Ya Naikinya Sesuai Sesuai dengan aplikasi tadi Oke Zikonya udah naik disini Ya Kita langsung lihat aja Di bagian Taktik permainan kita Nah Zikonya udah naik guys ya Oke Tuh ya Kita lihat disini Sesuai dengan aplikasinya ya Zikonya jadi 98 Ya Oke Ini adalah Memaksimalkan rating yang ada di setiap pemain Pemain siapapun Ada di aplikasi ini Kalian tinggal tulis Kalian mau naikin siapa Mau naikin Messi Mau naikin siapa CR ya Cristiano Ronaldo Gitu ya Nih klik Cristiano Ronaldo Nih disini Kemudian klik Cristiano Ronaldo nya Ya Disini Kalian bisa lihat nih ya Tuh ya Kalau Jadi 100 Kemudian kita klik max level Dia 99 Ya Tuh ya Banyak Cristiano Ronaldo versinya Oke Paham ya guys ya Jadi jangan lupa download Aplikasi EF Hup Dua-dua di playstore kalian Untuk membantu Biar kalian tidak salah langkah Dalam menaikin rating Apa aja yang harus dinaikin Ikutin di aplikasi ini Guys ya Ikutin yang ada di aplikasi ini Oke Ya Jadi itu adalah cara Bagaimana menaikkan Level gaya main team Kemudian cara Memaksimalkan rating Pemain yang kita punya Ya Oke Kita maksimalin Gitu ya Paham ya teman-teman ya Oke Itu ya Sesuai dengan aplikasi Ya Jadi Ronaldinho nya 99 Kemudian Ziziko nya jadi 98 Gitu ya Kemudian sekarang kan Kalau enaknya itu adalah Kita bisa tinggal ubah formasi Satu pelatih Bisa diubah formasi banyak Ya kan Bisa milih Nah kalau kita ubah gaya main teamnya Otomatis Nilainya jadi Turun Jadi Sesuaiin aja dengan Pelatih yang kalian punya Ya Pelatih yang kalian pakai itu Paling bagusnya nilainya dimana Penguasaan permainan bola Eh Permainan penguasaan bola Roman ini kan Yang penguasaan bola Bagusnya Nilainya 87 Yaudah Berarti Kalian pas nanti naikin Gaya main tiap pemainnya itu Seperti yang tadi gue jaring Ya Pilihnya sesuai dengan yang pelatihnya Ya Oke Sesuai dengan pelatihnya Oke Paham ya guys ya Oke Jadi sekarang Kita balikin dulu aja ya guys ya Ya Oke Ini juga Ya Jadi ya Seperti itu aja ya guys ya Untuk video kali ini Semoga Bermanfaat Terima kasih udah nonton Ya Thanks for watching See next time Bye bye Sub indo by broth3rmax